assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah yang di kelas kalah suaranya sama yang di rumah ayo yang di kelas gak boleh kalah yang disini harus lebih keras yang di rumah tadi gak keliatan ya karena yang disini harus lebih keras oke siap ya lu sekarang maksudnya gak keras loh mas Kenji siap 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 masa rawaknya sudah siap wah siap oke silahkan saya lagi yang di rumah juga boleh jawab ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan lebih semangat ya mas Elias mungkin bisa dilepas dulu boleh dilepas gak apa-apa ya daripada kamu disini pekel nanti Pak Sunan ada yang mijeti oke sebelum kita mulai pas pada kesempatan pagi hari ini kita berdua terlebih dahulu seperti biasanya nanti sampai pukul 8 kita ada tak terus sedikit ya ya semuanya sehingga berdoa yang di sekolah maupun yang ada di rumah oke berdoa dimulai wahid bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabbah wa bil islami dila wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah alhamdulillah yang ada di sekolah sehat semua ya alhamdulillah sehat mas Elias itu kayaknya miring-miring gitu loh nanti kamu jadi kayak gini miring-miring kayak gini oke bentar ini kalau pakai google mail itu harus mengadmit-admit kayak gini gitu sama gini ya sudah gak apa-apa yuk ada yang bawa jus sama gak gak ada yang bawa jus sama gak ada satu pun wow wow besok yang di rumah yang kebagian jatah untuk PTNT bawa jus sama ya terus yang hari ini jawa siang kalau misalnya bisa nanti bawa jus sama juga ya nih ini pak setelah biar kelihatan oh lupa gak apa-apa oh iya gak apa-apa keburu-buru semangat pengen sekolah ya oh iya oke kita ada sebisanya aja ya yang kalian bisa ada berarti dari alfateha terus sudah bisa hafal sampai serata pak serata pak alzalzalah alfateha alfateha ilzalzalah belum bisa aduh alfateha lupa lupa dulu oh dulu gak bisa sekarang lupa pak oke alfateha terus nanti anas apa langsung alfateha aja deh ya biar ini ya sebentar pak setelah nyontek biar nanti tajutnya bener yang di rumah bisa 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 mungkin bisa disiapkan ini ya susamannya kalau punya di rumah susamannya ya ada mbak rifah ada mas aksa ada mas erlan mas atah ada mas rauf ada mas artur mas rayan ya boleh disiapkan susamannya ya oke kita baca alfateha alfateha terus nanti biar ini aja lah tidak terlalu surat ya mulai dari alfateha ya surat surat dari alfateha surat surat apa alfateha 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 jangan tetap apa ya ini deh kan ini harus mengadmit admit kayaknya ya selamat datang mbak efira iya nambah terus nanti dari teman lu 1 2 3 4 5 harusnya 7 yang 2 lagi mana belum datang ya gak apa-apa nanti biar tapi gak ada disana lagi masih ya sudah gak ada oh iya oh iya oke ya kita baca alfateha dengan suara nahawan wahid israeli salasana a'udhu a'udhu billahi minash shaytanir wajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim amin iya ya na'udhu amin iya Hai tahun hafal belum Amin belum almaon sudah harusnya jadi sudah sekarang lupa lagi ya kita baca almaon harusnya sudah bisa ini ayah tanya Muhammadiyah ini ya maaf kameranya error Oh ya enggak papa yang penting bisa mengikuti pasir baca ya ada yang kameranya error enggak papa Mbak danis ya ini ya bisa dinyatakan apa-apa kalau kami Oke kita baca almaon yang dirumah disiapkan serauh almaon ya hai oke Mbak Riva Hai harim rohman wah ini namanya karim rohman konten almaon ya yang dirumah ya eh sudah siap yang dirumah oke oke biar biar semua kelihatan oke kita baca almaon wahid aro'aytalladzi ya aro'aytalladzi alayang lupa yaa'aytalladzi akubhidati alayang lupa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ibunya meninggal juga Akhirnya menjadi Wah ini Mbak Atifa Selamat datang Mbak Atifa Nah maka kita bersyukur Oleh karena itu Tanda kesyukuran kita kepada Allah Dengan adanya orang tua yang masih lengkap Atau mungkin orang tuanya masih dalam satu rumah yang sama Kita harus Menjalankan hak dan kewajiban kita Kepada orang tua kita Nah kayak tadi pagi nih Ya hari ini PTN ke sekolah Mbak Kayana tadi pamit Sama orang tua enggak Pamit? Pamitnya gimana? Hah? Yang keras dong Hah? Sudah ya gitu kok Oh ya Salim cium tangan Cium tipi Cium kaki Cium jidat juga ya Jidat tipi, mulut, hidung Telinga, kepala Tangan Tangan semua di ciumin Oke Mas Elias pamit enggak sama orang tua Pamitnya gimana kalau masih lihat? Jadi gimana pamitnya? Salim Oh mas Raul Salim Mas Raul ya tadi yang ngomong ya Salim ya mas Raul tadi Tadi mas Raul kalau biasanya keluar juga gitu ya Salim ya Eh Arthur Oh ya Suaranya hampir mirip-mirip soalnya Eh Tadi mas Mas Eh Salim Amit enggak? Jangan jalan enggak? Amit Pamitnya gimana? Gitu Itu begitu Sampai sini lanjut kemudian Gitu Langsung Tep 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 Malakaya Itu lah ya apa? Baris-baris Mbak Nabiya Mbak Nabiya pamit enggak? Pamitnya gimana? Salim Set Terus gini Ini hal-hal Baris-baris Ya Liatan-liatan semua pamitnya Mas Tafat juga ya Oke Mas Kenzi ya Nggak salim Oh ya Nggak hanya ngomong salim Tersudah itu ya Oke Nah Itulah salah satu kewajiban kita Sebagai Anak Jadi kalau kita sebagai anak Kalau kemana-mana Harus pamit sama orang tua Harus bilang Apalagi nih Kalau kita mau berpergian Nah Apalagi jauh nih Yang laki-laki terutama Sudah punya sepeda sendiri Nah Apalagi yang perempuan Sudah Mak Kayaknya juga punya ya Mas Tafat punya Punya sepeda sendiri Terus bisa naik sepeda sendiri Nah Ada temennya ngajak Kenzi Main yuk Masuk ke kolam Loh gak masuk kolam Nama lagi Ayo Tunggu aja Jebur Nggak sempat ya Nah Kalau udah kayak gitu Biasanya kita lupa Oh yuk Ayo siap Ambil sepedanya langsung Kayu sepedanya Biar Dapat tembok Nah Nah Harus pamit dulu Apalagi kayak tadi Sepeda sendiri Diri Ya Harus bilang Yang Bum Mata Apalagi Ibu Ibu Tanta Paket Budi Wih Semua dipandel Semua Aku mau pergi dulu ya Ada-ada Kiss bag kiss Bahkan Emak-emak Jangan kangen ya Harus bilang Eh Mau kemana Kata ayah Misalkan Aku cuma mau Teras depan kok Cuma Teras depan Malah pamit Dari ruang tamu Mau Teras depan Ya kan Misalnya Dicarikan Tadi misalnya Kita di ruang tamu Kemudian Tiba-tiba pengen Teras depan Karena pengen Cari udara Segar gitu Ya kan Nggak apa-apa Pamit Ya Ini kalau kemana-mana Harus Pamit Itu adalah Hak atau Kewajiban Eh Pamit loh Pamit Itu kita harus Pamit adalah Kewajiban Kewajiban kita Sebagai Anak Berarti Hak orang tua Apa Berkaitan dengan Pamit Kalau kita Kewajibannya adalah Pamitan Kalau orang tua Berarti Haknya Haknya Dimintai Ijin Ya Itu haknya Orang tua Kewajiban kita Adalah Meminta Ijin Nah Haknya orang tua Berarti dimintai Ijin Nah Terus sekarang Orang tua Biasanya gimana Kalau misalnya Boleh Misalnya sama sekolah Perangkat sekolah Nganter sampai Selatan masjid Disitu Kamu berpamitan Ya Aku tak masuk Kelas dulu ya Ya Nah Nah Ayah Ngan seneng kek Misalnya gitu ya Terus nanti orang tua Biasanya bilang Gimana Gimana Nah Biasanya bilang Oke Hati-hati di jalan ya Nanti kalau ada Tayi ayam Ganti Ganti Misalnya Hati-hati nanti Kalau tangga Naik tangga Pakai kaki ya Jangan pakai tangan Misalnya gitu Sama pelajarannya Harus Perhatian Sama pak setan Nanti dilihat Pak setan Jangan lihat Bapan tulisnya Nah Orang tua biasanya Memberikan Motivasi Memberikan Izin Bentar Bentar izinin dulu Kenapa Nah Ayo Cuman kita jawab loh Masa tanya lagi Lupa Kemarin gak ingat pak Sekarang lupa Ayo Sebentar mas Mas Kembali lagi ke situ Maka Orang tua Wajib Untuk Memberikan apa Nah Nasehat Memberikan apa lagi Semoga selamat Sampai di rumah nanti ya Memberikan do Doa Memberikan nasehat Memberikan doa Doa yang bagus-bagus Tadi ya Tapi Jangan Oh ya Semoga nanti Aku dapat nilai nol ya Jangan Gak mungkin Mesti nanti Orang tua akan bilang Semoga Diberikan pemahaman Yang baik Bisa menerima pelajaran Dengan baik ya Terus didoakan Terus biasanya Disininya Dikenengnya itu Dikencuk sama Bapak atau Ibu Nah gitu Biar apa Biar doanya masuk ke sini Biar kita bisa menerima pelajaran Dengan baik Itu ya Pada saat Minta izin Ada hak Dan kewajiban Dari anak Dan juga orang Tua Wajib untuk Memintai Kalau misalnya nih Kamu minta Ya aku pengen Sejaan ya Sama temenku ini Si gondol Ya 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 Misalnya gitu Terus ayah bilang Eh jangan Bentar lagi Udah memahret Besok aja Kita bagaimana Sebagai anak Maka itu Menuruti Yang Maka kita Kalau misalnya orang tua bilang Eh jangan Udah memahret Besok lagi Ada ya Maka kita Sebagai anak Berkewajiban Untuk Menuruti Berarti Haknya orang tua Apa tadi Dituruti Haknya dituruti Nanti setelah orang tua Mendapatkan hak Dituruti Apa orang tua Berkewajiban nanti Untuk memberikan Kasih sayang Kepada anak Oke Itu ya Hak dan Kewajiban Oke Yuk Mas Mas Ilyas Mas Ilyas Buru Widol Apa itu Hak Dikanya lagi Tadi pertanyaan dari Mas Alvar Yang di rumah Nanti ya Apa Mas Ilyas Apa itu Hak Oh Hak Adelan lupa Yeay Bener Ya Mbak Kayana Mbak Nafia Kok lupa Ayo Mbak Kenji Mbak Kenji Mas Kenji Kalau Mbak Kenji Mas Kenji Apa itu Hak Bentar Apa Oh lupa juga Waduh Pak Sita Ayo Pak Sita Mas Alvar Lupa Tadi tanya Yang di rumah Ada yang bisa menyampaikan Apa itu Hak Mas Adi Ya Mas Adi Silahkan Mas Adi Tadi Mas Erlan Sudah menjawab juga Nah Apa Diulangi Mas Erlan Yang keras Nah Sesuatu Yang kita Peroleh Ya Mas Alvar Ya Oke Apa itu Hak Saya Lagi Semua Sesuatu Yang kita Peroleh Biasanya Hak itu Kita Dapatkan Kalau kita Sudah Mengerjakan Kua Jiban Sehingga Lebih lengkapnya Hak adalah Sesuatu Yang bisa Kita Dapatkan Setelah Kita Menjalankan Kua Jiban Gitu Gitu Nah Itu Ya Misalnya Kita Menurut Sama Orang Tua Karena Kita Nanti Akan Dapat Apa Gitu Ya Itu Seperti Kalau Misalnya Ada Karma Hampir Seperti Itu Kalau Kita Berlaku Baik Maka Kita Akan Mendapatkan Keba Kita Buruk Nah Nanti Akan Dapat Keburukan Juga Misalnya Saya Hari Ini Ganggu Mas Aufar Tak Itik Itik Sampai Ngompol Misalnya Nanti Pak Septa Dapat Balasan Tapi Biasanya Tidak Dari Mas Aufar Tapi Dari Yang Lainnya Yang Lebih Gede Dari Pak Septa Itu Ya Hak Dan Kewajiban Berarti Kalau Hak Adalah Sesuatu Yang Kita Dapatkan Setelah Kita Melakukan Kewajiban Maka Yang Namanya Kewajiban Adalah Apa yang Disini Ini Bisa Kalau Hak Adalah Sesuatu Yang Kita Dapatkan Setelah Kita Melaksanakan Kewajiban Berarti Kewajiban Adalah Sesuatu Yang Apa Apa Yang Di Rumah Nah Harus Kita Laksanakan Itu Ya Lagikannya Jadi Hak Adalah Sesuatu Yang Bisa Kita Dapatkan Setelah Kita Melaksanakan Kewajiban Berarti Kewajiban Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Laksanakan Nah Kalau Dalam Agama Islam Wajib Itu Harus Dilaksanakan Kalau Tidak Dilaksanakan Akan Mendapatkan Dosa Contohnya Solat Lima Waktu Sehari Semalam Kalau Tidak Dapat Apa Dosa Kalau Dapat Paha Lah Sama Kalau Kita Melaksanakan Kewajiban Maka Dapat Hak Kalau Tidak Melaksanakan Kewajiban Ya Tidak Dapat Hak Kayak Tadi Kalau Solat Dapat Pahala Kalau Tidak Dapat Pahala Tapi Dapatnya Dosa Itu ya Itu Hak Dan Kewajiban Udah Udah Ingat ya Hak Dan Kewajiban Oke Sekarang Kita lanjutkan Tadi Di rumah itu Ada Ayah Ada Ibu Ada Kakak Ada Adik Ada Simba Ada Bak D Ada Bud Ada Ayang Ada 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 Semuanya Yang Ada Disini Mas Nantuk Oh Nantuk Mau tidur Oh Nggak Jangan Biasakan Kalau Belajar Jangan Biasakan Ditaruk Kita harus Semangat Badannya Tegak Jangan Disini Jangan Kayak Gini Atau Gini Atau Tidur Ya Itu Berarti Kurang Semangat Harus Semangat Loh Ya Mbak Tidur Tidur Tali Tali Biar Kayak Gini Terus Mau Nggak Mau Oke Siap Aku punya Tali Mana Tali Kuyah Ini Tali Pakai Ini Tali Pakai Ini Mau Nggak Ya Bercanda Ya Biar Semangat Jangan Diletakkan Kepalanya Mas Raof Kalau di malam Eh Mas Raof Mas Elias Jam berapa Tidur Oh jam 7 malam Bangunnya Oh soalnya rumahnya jauh Loh mana rumahnya Tang kintung Tang kintung Jauh Pak Daerah jauh Sebelah Sonok Di dekatnya Situ Pak Jam 7 Sampai Jam 3 Wah Pantus Ngantuk sekarang Oh Enggak Jangan Diletakkan Di meja Ya Biar Semangat Oke Kita lanjutkan Tadi Sampai Sembatan Progo Eh Sembatan Progo Tadi Sampai Di dalam rumah Kita Ada yang tadi Namanya Ayah Bunda Kakak Adik Di buku kalian Coba ada Tiga ya Orang tua Ayah Ibu Sama Anak Nah Masing-masing Itu semuanya Memiliki tugas Dan peran Masing-masing Oke Mas Kenzi Tugas saya apa Mas Kenzi Marah-marah Bentar Mas Kenzi Sebentar Oh sebentar Mas Erlan Sudah bilang dibantu Apa tugas saya Mencari Nafkah Mbak Kayana Nafkah itu apa sih Itu loh Pak N-A-F-K-A-H Nafkah Apa itu Nafkah Bentar Mas Abar Apa Oh gak Tahu Oke Bentar Apa Mas Elias Mencari Nafkah Mas Abar Apa Mas Abar Nafkah Mungkin Pemberian Dari Ayah Gitu ya Mbak Nafiah Setuju Setuju gak Pemberian Dari Ayah Gitu Apa Oh gak Tahu Oke Uang dari hasil kerja Oke ada dua Yang di rumah Setuju gak Nafkah adalah Pemberian dari Ayah Atau uang Hasil kerja Setuju gak Yang di rumah Setuju Oke ada yang Tidak setuju Yang di rumah Ada yang Tidak setuju Oke setuju Semua Udah geleng-geleng Mas Atta Mas Elan Mas Aksa Mas Atip Semuanya geleng-geleng Malah Kayak acip-acip Mbak Evira Fotonya kayak kaktus Background Ya Oke Nafkah Adalah Jadi Keluarga itu Mesti butuh Sesuatu Keluarga itu Butuh ma'am Butuh minum Butuh baju Butuh Apa lagi Butuh sekolah Nah Itu semuanya Pasti butuh biaya Semuanya Pasti butuh uang Semuanya Pasti butuh Pengeluaran Nah maka Nafkah itu Adalah Apa yang Sudah diusahakan Oleh Ayah Untuk Memenuhi Semua Kebutuhan Keluarga Jadi hasil Dari usaha Apa yang Ayah Nafkah Atau Nafkah itu Tidak tentu Dari ayah Bisa jadi Dari ibu Misalnya Ayahnya sudah Meninggal Maka Yang mencari Nafkah Adalah Ibunya Ada Pengecualian Tapi Biasanya Biasanya Secara Normalnya Ayah yang mencari Nafkah Utama Karena tugas utama Adalah Ayah itu Mencari Nafkah Mencari Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Sehari-hari Ayah yang Bekerja Nah Bisa jadi Misalnya nih Dari apa yang Ayah hasilkan Bekerja itu Ya kan Masih kurang Ternyata Bahkan Ayah itu sudah Sampai pagi Sampai pagi lagi Kerja Eh masih kurang Maka ibu juga Bisa mencari Nafkah Penghasilan Tambahan Sehingga Ayah dan ibu Bisa mencari Nafkah bersama Nah artinya Berarti Nafkah adalah Sesuatu yang Diasilkan Setelah Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Itulah Nafkah Bisa nanti Berbentuk Uang Atau bisa juga Berbentuk selain Uang Misalnya apa Kue Bisa Kan kita butuhnya Milih Habis Baju Boleh Misalnya ada Hadiah dari kantornya Ibu Dapat baju Untuk ayah Boleh Buku Atau lagi Penggaris Beras Dapat beras Dari rumah sakit Mana Boleh Jadi Nafkah Berarti Tapi Tugas utama Ayah Adalah Mencari Nafkah Mencari Sesuatu Ataupun Pendapatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tugas Ayah Nah Sekarang Tugas Ibu yang Utama Apa Oke Sama Sama Merawat Datang Ini Tugasnya Ayah Tugasnya Seperti itu Nah Tugasnya Ibu Biasanya Ibu itu Kalau Ayahnya Sudah Memenuhi Kebutuhan Keluarga Ibu tugasnya Di rumah Dan Banyak Sekali Tugas Ibu itu Kalau Yang bangun Pertama Kali Siapa Di rumah Biasanya Yang biasa Di rumah Pertama Kali Bangun Bunda Ibu Oh Malah Ayah Mas Elan Malah Ayah Yang pertama Kali Bangun Ayah Mas Elan Oh Iya Ada lagi Yang lain Yang pertama Kali Bangun Ayahnya Mas 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 Oke Ya Biasanya Kebanyakan Yang bangun Itu Bunda Dulu Biasanya Ya Walaupun Tadi baru Ada juga Ayah Dulu Nah Karena Buah Itu Atau Ibu Itu Atau Mama Itu Biasanya Harus Memenuh Kebutuhan Kebutuhan Sehari Itu Di pagi Hari Butuh Sarapan Semua Maka Bunda Yang kemudian Menyiapkan Harus Nanak Nasi Harus Misalkan Goreng Tempe Harus Bikin Sayur Goreng Telur Goreng Ayam Goreng Goreng Semuanya Digoreng Sampai Kulpas Digoreng Nggak Ya Nah Bunda Maka Bunda Itu Secara Umum Secara Normalnya Memenuhi Kebutuhan Keluarga Yang ada Di rumah Termasuk Misalkan Bapurnya Berantakan Mencuci Piring Kalau kita Habis makan Biasanya Piringnya Bertumpuk Di Mastafon Maka Nanti Yang normal Biasanya Bunda yang Mencuci Terus Terus Sampai Menyapu Mengepar Mencetrika Mencuci Baju Wah Semuanya Kerjaan Bunda Termasuk Menemani Anak Yang Biasanya Belajar Di rumah Kan Kalau Ayah Bekerja Yang Di rumah Kan Bunda Ya kan Yang Bundanya Tidak Bekerja Loh ya Beda Lagi Ya Nah Maka Sekian Banyak Wajiban Bunda Itu Kalau Bisa Kita Di rumah Membantu Minimal Tadi Yang bisa Kita Kerjakan Satu Cuci Piring Nah Nyapu Apalagi Ngepal Belajar Pasti Apa Makan Habisin Nasi Makan Bersih Tidak Menyisakan Makanan Apalagi Banyak Banyak Tidak Politis Sisain Makan Habis Nah Tuh Kalau Diminta Ayah Atau Bunda Bapak Ibu Apapun Harus Segera Dilakukan Ayo Mas Elias Tolong Wajahnya Disapu Lantai Lantainya Disapu Siap Ayo Mbak Kayana Piringnya Tolong Dicuci Mbak Kayana Bila gimana Oh Siap Saya siap Lari Enggak Mbak Kayana Siap Apa Kalau diminta Cuci Piring Gimana Oh Siap Cuci Piring Gitu Ya Oh Maka Misalnya Kita bisa Di rumah Habis makan Habis makan Kemudian Piringnya Jangan Lantar aja Tapi apa Dicuci sendiri Cuci sendiri Sampai bersih Terus Di tempat Ya Itu ya Minimal Kita membantu Pekerjaan Ayah atau Bunda Di rumah Karena Bunda Banyak Berkerja di rumah Atau Mama Itu banyak Berkerja di rumah Iya Lebih capek Apalagi Kalau Bundanya Bekerja Wah Capek lagi Ya kan Plus Plus Banyak banget Ayah kerja Bunda kerja Kita sekolah Wah Di rumah Nggak ada yang ngurusin Semuanya Beradul Nah Maka kita harus Bantu Ayah Bunda Di rumah Bantu Nyapu Bantu Nyuci Piring Bantu Minimal Membereskan Tempat Tidur Membantu Mencuci Baju Nah Membereskan Tempat Belajar Kalau mainan Nah ini yang Pasti Jaran biasa Jadi Kalau mainan Ambil mainan Bawa sini Buat mainan Ambil lagi Di sana Bawa sini Buat mainan Ambil lagi Di sini Buat mainan Di tengah-tenang Banyak mainan Biasanya lupa Untuk meratikan Nah Maka Kita Membantu Orang tua Itu Dengan cara Meratikan Mainan Yang kita Pakai Itu ya Jangan ditinggal Gitu aja Habis mainan Mas Ilyas Ditanya Sama temennya Diajak Ilyas Sepedaan Yuk Wah Lupa Langsung Ayo Langsung Pergi Ambil Sepeda Langsung Keluar Mainan Tidak Dirapikan Ilyas Tidak Tidak Minta Ijin Langsung Keluar Itu Bagaimana Gitu Mas Lihat Tidak Bagus Tidak Bagus Harus Apa Dulu Tidak 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 Sampai Bandung Sampai Kulon Pogo Sampai Gunung Tidul Wah Sampai Inggris Sampai Australia Sampai Amerika Sampai Malaysia Sampai Singapura Sampai Mas Nanti Rampanya Nyariin Ya Jadi Harus Bilang Oke Itu ya Bagaimana Peran Dan tugas Dari Anggota Keluar Mbak Kayana Mbak Kayana Tugas Ayah Apa Mbak Kayana Mencari Naka Mbak Nafi Tugas Bunda Apa Nafi Apa Apa Bukan Satu Contoh Banyak Tadi Apa Contohnya Satu Yang Keras Lebih Lagi Apa Lebih Lebih Oh Apa Masa Oh Mengurus Matang Gak Oke Mas Apa Kenapa Aku Mampu Sampai Jumupnya Mau Kemana Oh Ya Oh Jangan Ya Jangan Di bawah HP-nya Ya Gak Kacemplong Mas Alvar Tugas Anak Mas Alvar Peran Anak Jangan Oke Bagus Ada Lagi Terima Oke 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 Mas Aku Mau Ayah Apa Mas Itu Namunnya Hmm Ayah Toilet Juni Bapak 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 Mencari Lebih Terserah Oh Menjaga Menjaga ikan Menjaga ikan Menjaga ikan Menjaga ikan Mencari Nafkah Nafkah Boleh Artinya Maksudnya Gini Mungkin Menjual ikan Ya Terus Menjaga ikan Ayo Jangan Jangan Mencari Nafkah Dengan Menjaga Menjual ikan Itu Salah satu Bentuk Pekerjaan Yang dilakukan Oleh Ayah Menjual ikan Boleh Oke Mas Oke Berarti Ikannya Bisa ikan Matang Bisa ikan Mentah Ikan hidup Ikan mati Mas Kenzi Peran Ibu apa Mengurusi rumah tangga Contohnya apa Misalnya Apa Mengupil Mengupil Apalagi Menyiapkan Apa ini Mas 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 Masak Masak Ya Itu tadi ya Bagaimana Peran Anggota Keluarga Kita Di rumah Kita Semuanya Pura-peran Masing-masing Semuanya Punya Hak Dan juga Kewajiban Tidak ada Yang kemudian Boleh Melaksanakan Meminta Haknya Tapi Kewajibannya Tidak Dilakukan Contohnya Misalnya Kayak gini Seorang Anak Disuruh Belajar Malas-malasan Disuruh Mandi Susahnya Bukan main Disuruh Makan Nanti-nanti Terus Terus Main Terus Adanya Main di rumah Main di Nama temannya Nah Tiba-tiba Aku Minta Dibeliin Pesawat Kira-kira Gimana Boleh Tidak Boleh Iya Tidak Boleh Maka Kita Harus Melaksanakan Kewajiban Kita Dulu Pada Orang Tua Nah Tapi Tapi Nah Tetapinya Jangan Mentang-mentang Kemudian Kita Sudah Gini Ya Kan Aku Udah Hancur Piring Minta Wajah Jangan Gini Gak Boleh Itu Namanya Kita Dengan Pamri Kita Gak Boleh Tanpa Pamri Ada Maunya Beresin Tempat Tidur Ibu Bunda Mas Kan Aku Tambah Tempat Tidur Beliin Boneka Baru Deng Bonekanya Yang Besar Yang Ukuran Tiga Meter Itu Lebih Yang Gede Bang Nah Itu Ya Maka Kita Gak Boleh Seperti Itu Ini Mas Gani Oke Selamat Datang Mas Gani Maka Kita Gak Boleh Seperti Itu Berarti Kita Melakukan Kewajiban Kita Dengan Pamri Artinya Pame Itu Mengharapan Sesuatu Yang Kita Dapat Kita Gak Boleh Seperti Itu Tetap Kita Laksana Kewajiban Kita Karena Nanti Hak Itu Akan Kita Dapatkan Secara Otomatis Tanpa Kita Min A Nah Gitu Ya Itu Hak Dan Kewajiban Oke Dari Hak Dan Kewajiban Ada yang Mertanyakan Enggak Yang Di rumah Ada yang Mertanyakan Enggak Sudah Jelas Semua Ya Hak Dan Kewajiban Oke Selompat Kita Lanjutkan Apa Tati Yang Dinamakan Dengan Hak Apa Itu Hak Hak Adalah Sesuatu Yang Kita Dapatkan Setelah Setelah Apa Setelah Melakukan Kewajiban Setelah Melaksanakan Kewajiban Lebih lengkap Jadi Kalau kita Menjawab Lengkap Hak Adalah Sesuatu Yang Kita Dapatkan Setelah Kita Melakukan Kewajiban Oke Kalau Sekarang Berarti Apa Itu Kewajiban Oke Yuk Coba Dibuk Kamu Halaman 23 Ya Yang di rumah Suga dibuka Halaman 23 Halaman 23 Disitu Ada Bacaan Ya Ada Bacaan Ya Yang Di rumah Yang Yang Membaca Benar Mas Taufar Disini Yang Di rumah Ada Yang Oke Jadi Mas Taufar Ya Kita Kasih Mas Taufar Ya Coba Dibaca Ya Pada Pada Pagi Hari Disitu Dibja Oh Hmm 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 kita harus membantu pekerjaan itu oke ya disitu mas offer menyampaikan sarannya adalah beskundepikian kita apa harus membantu pekerjaan ibu ya teruskan dengan dengan oke sip, terima kasih mas offer ya cukup ya itu ya jadi mas offer di atas meskipun demikian itu kan kalimatnya masih rumpang ya rumpang itu masih ada yang belum diisi masih kosong disitu mas offer menyebutkan harus membantu kita harus membantu pekerjaan ibu ada yang lain nggak selain harus membantu Mbak Navia, Mas Kenzi, Mbak Kayana, Mas Elias ya ya yang lain di rumah ada nggak yang selain harus membantu ada nggak bekerja sama bekerja sama Mas Rayan, apa Mas Rayan kita harus bekerja sama ya oke dari Mas Rayan kita harus bekerja sama melaksanakan pekerjaan ibu begitu bentar Mbak Kayana iya Mas Rayan oke karena Mas Rayan harus bekerja sama ya karena Mbak Kayana, tadi apa Mbak Kayana? tadi ini eh buku tematik itu mana ya? oh nggak bawa besok bisa lihat kalau PTN bawa ya buku tematik ya oke kalau Mbak Kayana, misalnya gini nih meskipun demikian kita titik-titik pekerjaan ibu Mbak Kayana jawab apa? Bukan seseorang Pak ma ma lebih ke pembantu semangat mau ngansur anak Gak dengar apa-apa Apa lebih dari kategian apa Oh mengasuh anak Oh ya Meskipun demikian kita harus Mengasuh anak pekerjaan ibu Apa kalimatnya Biar jadi satu kalimat yang bagus Apa misalkan Titik-titik pekerjaan ibu Berarti apa Kayak tadi mas Alvar Harus membantu pekerjaan ibu Yang lain ada gak Membantu ibu ya Oke membantu ibu pekerjaan ibu Ya gak apa-apa Yang di rumah ada lagi yang lain Gak ada Ini mas Ryan ngirim apa ya Dicet ya Oke mohon maaf Chattingannya udah matikan aja ya Jangan buat mainan Oke semua fokus ke materi Pelajarannya bukan untuk mainan Oke Selanjutnya Yang kedua Ada yang baca lagi Kenapa Halaman 23 yang belum dibuka Bukunya halaman 23 Yang kalimat terakhir Kadang-kadang Boleh dibacanya Yang tak pinjemi Jangan mas Alvar Kasih tempat yang lain ya Kasih kesempatan temennya ya Ayo baca Mbak Navia Mas Alias Bukunya 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 dimasukin lagi Belum juga Selesai Mas Kenzi Mau baca Ya oke Mas Kenzi Mau baca Halaman 23 Yang kalimat terakhir Kadang-kadang Yuk silahkan Pengaman berapa pak Menggantikan tugas ibu Kira-kira Titik-titiknya Kamu isi apa Bentar Gantian mas Alvar Apa Ibu sakit Atau menjenguk Nenek di kampung Artinya Ibunya Tidak bisa Melaksanakan tugas Sebagai ibu Atau ibu rumah tanya Nah Anggota keluarga yang lain Jatuh Jatuh pensilnya Ya udah ambil dulu Maka anggota keluarga lain Titik-titik Menggantikan tugas ibu Kira-kira kalimatnya Apa yang pas disini Apa mas Kenzi Kira-kira Boleh Bentar ya Kita kasih kesempatan Yang rumah dulu ya Apa mas Kenzi Titik-titik Menggantikan tugas ibu Berarti pakai kalimat saran Kira-kira kalimat sarannya apa Kemudian ada beberapa kalimat saran Yang bisa kita pakai Apa coba Maka anggota keluarga lain Titik-titik Pekerjaan ibu Mas Kenzi bilang Menggantikan Menggantikan Ibu-ibunya Disitu Sudah ada kalimat Menggantikan tugas ibu Berarti kalimat sebelumnya Berarti sebelum menggantikan Anggota keluarga yang lain Titik-titik Menggantikan tugas ibu Berarti hanya kalimat sarannya Kalimat sarannya apa kira-kira Ada banyak kemarin Yuk tinggantikan lagi Bentar Apa Lupa Oh iya Anggota keluarga lain Lupa Ya oke Yang di rumah Kita kasih kesempatan Kita kira-kira-kira Kalimat saran yang pas Untuk kalimat tersebut apa Anggota keluarga lain Titik-titik Menggantikan tugas ibu Apa kira-kira Kalimat sarannya Apa Ada yang mau menjawab Yang di rumah Oke silahkan Oh apa Mas Adik Membantu Sebaiknya Membantu Setelah ibu Oke Mas Adik bilang Anggota keluarga lain Sebaiknya Membantu Menggantikan tugas ibu Oke Boleh mas Adik Mas Erlan Apa mas Erlan Sebaiknya Anggota keluarga lain Dan tidak Oke Mas Erlan juga Sebaiknya Ya Anggota keluarga lain Sebaiknya Menyertikan tugas ibu Oke Itu kalimat sarannya Sebaiknya Sama Antara mas Erlan Sama mas Adik Ada yang lain gak Ada yang lain gak Ada yang lain gak Sebaiknya Tadi Terus apa lagi Kalimat saran Seharusnya Terus Apa lagi Alangkah 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 Baiknya Nah Itu kan Kalimat saran Alangkah Baiknya Artinya 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 Lebih baik Ya Lebih baik Alangkah Baiknya Seharusnya Sebaiknya Itu kan Kalimat saran Semua Nah Untuk melengkapi Kalimat yang terakhir ini Kita menggunakan Kalimat saran Dari yang tadi Pak Kita sebutkan Satu-satu Ya Satu contohnya Oke Ya sebelum kita Pulang Silahkan Dicek Di rumah Biasanya Ya kan Biasanya di rumah itu Ada yang memiliki Perpustakaan mini Ya Mbak Kena punya ya Ada berapa buku di rumah Mbak Kena Yang di rumah punya Perpustakaan mini Mas Apar punya berapa buku Empat 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 Tenggi Berarti kira-kira berapa itu Empat ratus ada Mungkin Empat ratus Oke Sepuluh Kaling empat Berarti empat puluh ya Empat puluh Oke Ada empat Berapa Ada Berapa buku Seratus buku ya Oh banyak Seratus buku Ada lagi enggak Enggak ada ya Yang di rumah Yang di rumah Ada punya Perpustakaan enggak Di rumah Perpustakaan mini Begitu Enggak ada Oh enggak ada Oh Oke Punya banyak buku tapi ya Mas Dayan ya Berapa buku Mas Dayan Oh Kalau enggak salah 50 Oh 50 Bagus Bagus Oke Yang paling banyak Berarti punya Mas Elias Mulwido Mas Elias Mulwido Punya 100 buku Nah Dari 100 Tadi Itu Satu bilang Misalnya Yang Dipinjam Temennya Mas Elias Ada 50 Buku Berarti Yang tersisa Di rumah Berapa buku 50 50 100 Dikurangi 50 Nah Misalnya nih Mas Elias punya 100 buku Di rumah Ternyata Ada temennya 30 Temennya Minjem Berarti di rumah Masih ada Berapa buku Kalau enggak salah 50 Nah 100 Dikurangi 30 Berapa Yang di rumah 70 Nah Sekarang coba Dengan Kalimat 100 ini Kak Seta Minta Yang ada di sekolah Ini Untuk membuat Perkurangnya Misalnya nih 100 Bisa didapatkan Dari berapa Tambah berapa 100 Bisa didapatkan Dari berapa Tambah berapa Yuk Dari depan Mas Kendi Sebentar 100 itu Dari berapa Tambah berapa Mas Kendi Dari 50 Tambah 50 Oke Selain yang itu Selain yang 50 50 70 30 Yuk berapa 60 Tambah 40 Oke Nanti di rumah Abis ini ya Mas Tauper Berapa Sama berapa 70 Tambahan aja Oh Belum dapet Waduh Yaudah Lewati dulu Mbak Navia Dapat Sama berapa Duh Enggak tahu 100 itu Berapa Sama berapa 50 50 Selain itu Selain itu Sudah Masalah Sudah Sudah Ada Di 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 Anu Oh Tidak Selesai 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 Bapak Dabalimurkan yang Diberi Sama Pak Tapi harusnya harusnya sudah maka kan udah kita berikan kecil Oh ya udah singkong ya Oh iya salah neng bagi atau misalkan akhirnya jangan juga ya ya apa makanya berapa makanya 60 tambah 50 yes oke bagus jadi gini kalau kita menentukan tentukan satu tentukan satu angka yang lebih kecil dari 100 kemudian nanti angka yang selanjutnya otomatis berarti 100 dikurangi angka yang tadi kita tentukan misalnya nih ya prasipta menentukan tadi kan 100 ya angka yang pertama adalah 10 nah 10 angka pertama maka angka kedua adalah 100 dikurangi 10 berarti 90 10 maka 10 tambah 90 sama dengan 100 ya gitu caranya Oh ya Mas Alpar sudah dapet ini berapa wah bagusnya ngomongin tapi kebetulan sama ya oke kebetulan sama nggak apa-apa oke ya Mbak Nabiya ya Mbak Nabiya tentukan satu angka dulu aja deh 100 angka yang pertama berapa Pak antara 10 sampai 90 ada banyak loh 11 12 13 banyak banget apa-apa misalnya misalnya gitu ya Oh nggak apa-apa 30 ya oke angka pertama 30 angka kedua berarti berapa 100 ciri-berapa 100 dikurangi 30 berapa saya kira berapa oke saya berdua Pak Nabiya ya Pak Nabiya ya Pak Nabiya itu dulu antara 100 peranggi 30 apa ya oke Masar berapa masasnya 30 50 上ah yang lain berapa yuk kira-kira 100 itu didapat saya berapa sama berapa 30 sama 70 oke Mas Atla sama dengan Mas Elias tadi ya sama 2 Mas Rayyan Oke yang lainnya yang yang angkanya tidak bulat misalnya nih 22 Pak ditambah dengan berapa kalau 22 ya kalau 22 berarti tambah berapa sampai 100 berarti 100 dikurangi 22 berapa 78 nah gitu berarti 22 dan 78 nah sekarang lagi yang lainnya angkanya tidak bulat misalnya berapa ya 35 Pak 35 berarti berapa 35 berapa 65 ya gitu ya jadi angka 100 itu bisa didapatkan dari berbagai macam angka yang penting caranya ya pertama tentukan angka dulu yang pertama dengan angkanya lebih kecil daripada sehatus misalnya nih ya 99 boleh nggak boleh 99 yang penting kurang dari seratus maka angka pertama adalah 99 otomatis angka kedua berarti sembilan seratus dikurangi 99 berapa satu satu ya gitu berapa ya udah dapat angkanya berapa kira-kira 90 oke 90 sama berapa 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 100 kurangnya 90 sepuluh 10 kurangnya sembilan berarti satu gitu ya oke sip gampang ya caranya ya kenapa bilangan bulat itu yang tadi itu 10 20 30 40 50 itu loh ya walaupun sebenarnya gini bilangan bulat itu antara 1 sampai 1 sudah bilat semuanya cuman biar tidak apa ya biar tidak tidak terlalu mudah gitu loh ya 11 13 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 gitu ya bilangannya tidak benar-benar sempurna 0-0-0 itu kan gampang banget kalau dia ada apa Mbak Kayana mau jawab kalau bisa apa hmm bentar lagi ya di rumah ada yang mau tanya oh ya izin ke belakang oh berangkat oh ya oke silahkan yang masuk ke pelajaran kedua silahkan berangkat ya oke hari ini tugas kalian nanti ada di halaman 22 yuk ditek yuk dibuka kalian halaman 22 ya halaman 22 untuk nomor 1 dan 2 ya nanti dikerjakan nomor 1 dan 2 2 saja ya nah nanti kalau mau ngajakkan lebih juga boleh ya jangan silahkan juga ya ditandai untuk hari ini tugasnya di halaman 22 nomor 1 dan 2 oke nah terus halaman 26 ya halaman 26 di nomor 3 saja itu ya saya izin berangkat oh nomor 3 tok yang 26 nomor 3 tok yang nomor 22 halaman nomor 1 dan 2 berarti ada 3 soal ya apa Mbak Kayana Mbak Kayana ditulis ya biar tahu tugasnya yang mana ya halaman 22 nomor 1 dan 2 sudah tau yang nomor 2 saja halaman 22 mas 22 mana 22 mana sudah ya oh ya halaman 22 itu nomor 1 dan 2 terus halaman 26 26 nomor 3 saja 3 saja oh yang 3 yang ini ya yang tentukan suatu bilangan ribuan yang ada tabelnya ya 3 nya yang ada tabelnya halaman berapa tadi halaman 22 nomor 1 dan 2 Mbak Kayana halaman 22 nomor 1 dan 2 kemudian halaman 26 nomor 3 yang ada tabelnya saja oh ini harusnya 4 ini ya salah setak ini ya yang bawah itu harusnya 4 tapi gak apa-apa kita gak apa-apa sip sip ini kalau mau mojakan semua juga boleh yuk tanya temenmu coba tanya tanya temenmu oke ya silahkan yang kelompok kedua boleh berangkat ya silahkan boleh berangkat sekarang sekarang tanggal 25 yang hadir hari ini saya yang dari sekolah boleh siap-siap pulang ya nanti tak panggil sesuai sudah ngisi nanti yang datang sekarang Mbak Kayana hadir Mas Kenwi Mas Alfar Mas Elia Semurwido Mbak Nabi Adjasma oke ini Mas Hafiz hari ini gak hadir terus Mbak Nafiza oh ya adiknya Mbak Nafiza baru sakit minta doanya ya supaya cepat sembuh ya kena disentri semuanya minta doanya adiknya Mbak Nafiza ya terus yang belum dapat obat cacing Mas Kenji belum dapat obat cacing ya belum ya ntar nih ini obat cacing nanti ambil satu ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 nanti 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 ambilnya nanti aja ini berarti Mas Mbak Kayana Mas Kenji Mas Alfar Mas Elia sama Mbak Nafiza itu 2 3 4 5 oke nanti saat pulang ambil disini ya baca cacingnya satu-satu ya saat tak panggil terus pulang nah ambil satu disitu baca cacingnya enggak cuma ambil aja oke kita tutup dulu untuk sesi yang sekarang ya perdoa dulu wah apa itu ulangan harian tematik wah mantap oh bagus boleh boleh kita sekarang berdoa dulu ya kita mulai berdoa untuk menutup sesi yang pertama yang pertama untuk masukkan sesi kedua kita bersama-sama tutup dengan doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamzika ashadu ala ilaha ilaha anta astagfiruka wa aduhu ilaik jadi pak serta terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sip untuk yang tadi sekarang hadir kamu kalau misalnya nanti mau gabung juga boleh ya di google meet ya ini pak serta tidak matikan google meetnya nanti akan pindah ke kelas sebelah tetap pak serta hidupkan jadi kalau mau ikut boleh ada di wa group untuk kode meetingnya yang ada disini kalau mau tetap disini boleh ya pak serta nanti tidak matikan google meetnya pak serta akan pindah ke kelas sebelah di kelas 4B kalau mau tetap disini boleh ya oke terima kasih untuk semuanya ini untuk sementara saya matikan di rekamannya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih